Halo teman-teman youtubers, kali ini kita akan ngebahas alur cerita film Tom and Jerry The Movie. Film ini merupakan sequel dari Tom and Jerry The Movie tahun 1992. Kalau yang dulu itu full cartoon, nah yang sekarang tampil dalam format live action. Film ini rilis perdana bulan Februari tahun 2021 lalu. Pemeran utama manusianya ada Chloe Grace Moretz. Kemudian ada Michael Pena yang jadi Louis The Ant-Man. Semua binatang yang ada di film ini tampil dalam bentuk animasi gambaran tangan lho. Sekarang kita lanjut ke alur ceritanya. Tom sampai duluan ke kota New York. Dari dulu Thomas bercita-cita menjadi pianis. Dia akhirnya menemukan tempat di Central Park buat ngamen. Ia pura-pura buta biar semakin menarik pengunjung. Kemudian datang Jerry. Jerry ikut-ikutan aja. Jadi aja kacau. Pianonya rusak lalu Tom mengejar Jerry. Kaila yang lagi ngirim barang, jadinya nabrak Tom. Gara-gara itu dia jadi dipecat. Semua pakaian yang dia bawa rusak semua. Bosnya gak mau tahu. Karena nganggur, Kaila lalu main ke hotel. Tempat dia biasa makan gratis. Jadi ingat dulu biasa nyelon buka wandangan tiap Sabtu. Di dalam hotel, Kaila ketemu dengan Linda. Dari Linda, Kaila jadi tahu bahwa ada lawangan kerja. Untuk mengurus pernikahan besar. Antara dua seleb, yaitu Ben dan Prita. Taunya Jerry dan Tom datang juga ke hotel itu. Tapi Tomnya gak bisa masuk. Tingkat cerita, Kaila mengeluarkan teknik tingkat tinggi skill sosialnya alias nipu. Supaya bisa dapat siapnya Linda untuk melamar kerja. Ini Mr. Dubros, direksi hotel. Terence Mendoza, manajer event. Dan Kaila diterima kerja. Keesokan harinya, Kaila diajak keliling untuk berkenalan dengan guru hotel. Ini Chef Jackie, diperankan oleh Ken Jeong. Ini Gavin yang jaga pintu. Ini Joy yang suka ngagetin. Dan ada Cameron, bartender. Kedua memplai sudah datang. Ben dan Prita. Ada juga Spike dan Toots. Dari arah dapur terdekat ada ribut-ribut. Ternyata itu adalah suara Jerry. Dia mengambil makanan di dapur. Kaila akhirnya menawarkan diri untuk menangkap Jerry. Ditemani oleh Cameron. Kaila sudah siapkan perangkap tikus. Taruh keju. Tapi ternyata, perangkap tersebut berubah jadi uang. Dan ada tulisan Jerry. Nyuruh Kaila buat beli perangkap yang lebih bagus lagi. Sementara itu, Tom yang gak bisa masuk ke hotel. Sedih pianonya rusak. Dia jadi semangat lagi. Setelah lihat ada Jerry. Dia marah lalu ngejar Jerry. Kedalam jendela. Tom berhasil masuk. Mereka bertangkar dan bikin kamarnya caka-cakan. Jerry-nya hilang lagi. Kaila ingat bahwa Tom pernah menabraknya. Ngelihat Tom. Kaila jadi punya ide. Dia mau jadiin Tom. Bariawan Hotel khusus untuk mengusir Jerry. Jay memberitahu mereka bahwa ada pintu kecil seukuran Jerry di lantai 10. Mereka langsung bergegas ke sana. Kaila mengetuk pintu. Lalu Jerry keluar. Kaila bilang kalau Jerry harus pergi dari hotel. Karena kalau enggak, Kaila bakal dipecat. Tapi Jerry gak mau. Lalu Kaila nyuruh Tom buat nangkep Jerry. Tapi Tom gagal lagi. Jerry berhasil kabur masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, Kaila harus ke kamar pengantin. Bertemu Ben dan Prita. Prita ingin cerita bahwa cincin berlian tunangannya hilang. Dia gak tahu di mana. Kebetulan Ben datang dan bertanya pada Prita. Tapi Kaila membantu. Dia berbohong agar keduanya tidak panik. Kaila berjanji akan membantu Prita. Menemukan cincin tersebut. Sementara itu Tom sedang membuat strategi baru. Untuk menangkap V. Ternyata berlian itu ada di kamarnya Jerry. Tiba-tiba muncul bau keju. Jerry langsung menghampirinya. Dan ternyata itu adalah jebakan yang dibuat Tom. Akhirnya Jerry berhasil diusir dari hotel. Mengetahui bahwa Tom telah menyingkirkan Jerry. Kaila merayakannya bersama Cameron. Dan Tom memainkan lagu di piano untuk mengesankan Toots. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.